Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar matematika pembagian bersusun atau porogapit Di sini ada soal-soal porogapit ratusan dibagi ratusan Soal nomor 1 795 dibagi 150 150 dikali berapa ada di bawah 795? Berapa ya? Coba kita 5 ya 5 5 dikali 150 15 dikali 5 berapa? 775 Ada 0-1 berarti 750 Kita kurangkan 5 dikurang 0 5 9 dikurang 5 4 7 dikurang 7 0 Karena hanya 45 Maka kita tambahkan 0 di belakangnya Karena nambah 0, maka di sini nambah koma Sekarang tinggal 450 dibagi 15 45 dibagi 15 3 ya? 3 dikali 150 berarti 450 Kita kurangkan dan hasilnya 0 Nah, seperti ini caranya Sekarang kita ke soal nomor 2 749 dibagi 140 140 dikali berapa ada di bawah 749? Mirip ya, berarti 5 di sini Nah, kita kalikan 5 dikali 0 0 5 dikali 4 20 0 Simpan 2 1 dikali 5 5 Simpanan 2 jadi 7 700 berarti ya 140 dikali 5 berarti hasilnya 700 Kita kurangkan 9 dikurang 0 9 4 dikurang 0 4 7 dikurang 7 0 Nah, jadi di sini adalah 49 Karena kurang, maka kita tambah Kalau dibagi sama 140 kurang, maka kita tambahkan 0 Jadi, 490 Dan hasilnya ditambahkan koma 490 dibagi 140 Hasilnya 4 ya Coba kita kalikan 14 dikali 4 16 Simpan 1 Oh, kebanyakan 5 Kebanyakan Berarti di sini di 3 14 Dikali 3 Ah, 12 Simpan 1 4 Oh iya, benar 3 Berarti di sini 420 Ah, kita kurangkan 3 ya 0 dikurang 0 0 9 dikurang 2 7 70 70 Kurang ya Kalau dibagi ini ya Maka kita tambahkan 0 Ah, ini pas 700 700 Tadi ada berapa ya? Oh, ada 5 700 Dibagi 140 5 Dan di sini 140 dikali 5 Hasilnya 700 Kita kurangkan Dan hasilnya 0 Berarti 749 Dibagi 140 Hasilnya adalah 5,35 Seperti itu Cara mengerjakannya Bagaimana? Bisa kan? 10 10 10 11 11